Intro Infertilitas itu adalah satu kondisi yang memang mempengaruhi satu dari sebuah pasangan dan ini berarti satu kondisi yang tentu secara sosial bisa mempengaruhi kualitas dari pemerintahan suami istri dan itu juga dengan penghargaan secara umumnya kita melihat bahwa informasi tentang infertilitas itu masih sangat penting dan kita membuat edukasi tentang apa itu penanganan infertilitas yang ideal melalui infertilitas science week yang dihadapkan pada iWCAN Infertilitas itu adalah proses yang relatif simpel yang dilakukan kurang habis sudah 2 minggu dan ini biasanya kita analisa dulu apakah memang ada indikasi pasangan tersebut mempengaruhi masalah yang memperlukan pasangan masuk dalam informasi bayi tabung Proses ini dimulai pada saat proses itu menstruasi dan pada saat menstruasi, proses ini akan dianalisa oleh biasa karena kalau bila kondisi itu layak atau curai program, dia akan diberikan suntutan selama kurang lebih 8-12 hari setelah kita masuk ke dalam informasi stimulasi kita akan menganalisa apakah pasien tersebut sudah layak untuk diambil ke dunia Nah proses ini akan dilakukan Cuma kalau kita lihat adalah proses simpel tidak memberikan perawatan rumah sakit dan karena membutuhkan sekitar setengah jam perawatan di ruang LKM Pasien yang ketimbang ini menurut tidak akan masih sakit Setelah kita sudah aksesai, kita akan menjelaskan ke pasien tersebut Karena proses di laboratorium, kita akan menjelaskan ke pasien Pasien yang telah diambil ke laboratorium Kalau kita melihat bahwa proses itu ada suatu keamanan yaitu kita melakukan konteks Jadi kita harus dipercaya bahan-bahan, 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 bahan-bahan Kalau kita harus menjadi konteks yang tidak Jadi ada orang yang tidak mencukup Jadi kita akan melakukan saluran yang lebih baik Jadi kita bisa membuat keamanan yang lebih baik Dan membuat keamanan yang lebih baik Dan kita akan melakukan keamanan yang lebih baik Kalau kita lihat, apa yang terjadi di labir ini? Kita akan mempunyai suatu analisa terhadap perkembangan embryo Yang kita lihat dari dari keamanan 1, 2, 3, sampai keamanan 5 Dan umumnya, proses ini akan kita analisa di dalam inkubator Nah, ini adalah suatu proses Di mana inkubator ini adalah tempat di mana embryo itu duitul terus selama 5 hari Dan tempat ini embryo ada Ini akan berisi beberapa embryo yang tiap embryo Nah, ini semua upaya yang kita lakukan dengan memberikan kenyamanan juga atau tenang kepada pasien Bahwa proses yang kita lakukan dulu Ini akan kurang lebih sama dengan apa yang anda terima atau yang dilakukan di luar nubu Jadi ini merupakan suatu busi bahwa dengan adanya teknologi Dan dengan adanya aktivitasi pengakuan dari luar negeri Kita sudah bisa menempatkan posisi pelayanan bayi tabung di Indonesia Tidak beda dengan pelayanan di luar negeri Dan malah kalau kita lihat dari jumlah pelayanan yang ada Jumlah pelayanan program bayi tabung yang ada di Indonesia Jauh lebih tinggi daripada pelayanan di Singapore atau di Malaysia Jadi sekarang saatnya menurut saya bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia Khususnya dalam pelayanan kesehatan reformasi mendapatkan tempat dari pasien-pasien Indonesia Karena boleh kita sampaikan bahwa hampir sekitar 5-15% Pasien itu adalah medical tools yang datang bukan hanya dari dalam negeri Tapi juga dari luar negeri Ini sudah mempunyai tatwa tentang program bayi tabung ini Yang sudah diakui bahwa masyarakat dapat mengakses program bayi tabung dengan catatan Ada beberapa kondisi yang secara hukum juga sudah ditentukan Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Satu, bahwa pasangan yang mengikut program bayi tabung harus sah secara hukum Artinya harus ada dukung nikah Yang kemudian kita tidak boleh memberikan program bayi tabung pada donor Tidak boleh memberikan pada surugit atau ibu susu Kita tidak boleh melakukan kepada pasangan yang sejenis atau pasangan yang Atau single current atau kondisi seperti pasangan sudah meninggal Dan ini adalah yang merupakan kondisi karena mas sudah setrik Dikatakan pada tentuan hukum juga tidak boleh menangkapkan Kita sekarang lagi sama ibu Indri Ibu Indri ini dulu lapangan lalu bayi tabung Dan ini dua anak hasil bayi tabung yang kembar Dan adiknya ibu Indri sekarang lagi hamil lagi 6 bulan Dan adiknya yang dikirim ini adalah Endri yang sudah bodoh di tangki beku selama 8 tahun Jadi program yang namanya Endri Beku itu sudah berjalan dengan bayi sekali Dan sekarang ya langsung lah sampai saat ini saat-saat saja ya kawinannya Gimana ceritanya nih? Saya program bayi tabung itu di 8 tahun yang lalu dengan dokter Ivan Kalau untuk hasil sendiri untuk bayi tabung anak-anak ini sih tidak ada masalah Enaknya gitu loh untuk hasil anak normal secara alami Yang setelah dengan bayi tabung sih secara saya sih tidak ada perbedaan Malah saya pikir karena dia IQ dia lebih putih di atasnya Harapannya vitamin yang ada yang ada untuk menangkap Banyaknya vitamin yang dimaksudnya Sekarang kita mencoba lagi untuk ini Kan kita bisa punya tabungan kemarin dengan dokter Ibrahim itu Akhirnya sekarang kita coba lagi Sekarang siang itu ada hamil bulan Mantap Jadi kita mangelnya apa ya? Jadi mangelnya masih saudara pember Apa beda tahun? Kalau produk yang sama edisi berbuatan ya? Jadi untuk program itu sebenarnya kita Meningkan untuk kehamilan dengan satu bayi Kadang-kadang kita memang harus menanamkan 2 embryo Dan memang dengan penanaman 2 embryo Kemungkinan terjadinya kembar itu sekitar 15-17% Dan ini memang kita coba untuk kurangi Dengan harapan tentu kehamilan kembar tentu komplikasi lebih tinggi Angka prematurn lebih tinggi Dan mengurusinnya 2 anak juga lebih ribet 2 alasan sampai sekarang kan? Iya, tapi dayanya juga lebih besar ya dok? Ujiannya memang kalau setiap kehamilan Kalau kelahiran Kita minta sekitar 1 tahun lah break Nah memang kalau kata-kata kita Mau juga waktu ya itu paling ideal Karena itu udah lumayan agak 2-3 tahun Jadi ada break yang cukup Untuk nggak ada terlalu deket sekali space-nya Tapi ya sebenarnya tergantung dari pasangan masing-masing ya Kalau untuk biaya sendiri sih Kalau mungkin yang bentuk dari alat yang dari awal ya Itu sekitar 40-70an Dulu ya lakator yang lalu Dulu ya lakator yang lalu Tapi kan tergantung juga pemakaian obat ya dok ya Obat sigesnya itu sentiknya ya Kalau dia pakenya nggak banyak Ya mungkin lebih murah gitu Tapi kalau untuk yang dari albuku ini Kita nggak keluarin cukup banyak gitu ya Hanya untuk pemasukan KVT-nya embryo aja Jadi sekitar 10 jutaan kurang lebih Kurang lebih 10 jutaan Jadi kalau kita lihat ilmu kita tentang anak-anak bayi tabun ini baru 40 tahun Ya jadi anak yang lahir dari program bayi tabun ini 40 tahun Kita belajar dari beberapa pengalaman Nah pengalaman itu ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun Sejauh yang kita lihat memang ada beberapa penelitian yang kita secara intens memonitor Bagaimana anak-anak ini di kemudian hari ini Kita belum melihat ada perbedaan yang secara signifikan Tapi kita mengerti bahwa namanya bayi tabun itu kan kita dalam proses pemahaman ya Mengenai bagaimana anak-anak di kemudian hari ini Dan kalau kita lihat anak yang pertama kali lahir dari bayi tabun, Louis Brown namanya Dia udah hamil, udah punya anak tanpa harus bayi tabun Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa Contohnya anak itu sebenernya juga udah mencapai usia dewasa sekarang Jadi kita memang masih terus mengeksplor Jadi kalau kita bicara tentang kualitas anak yang lain dari program alami Maksud program bayi tabun Secara statistik kita sudah lihat adanya perbedaan Artinya kita inginkan bahwa berhenti kesehatan anak, ketentara anak Atau angka yang lebih berbeda pada anak Namanya itu warna ditampil dengan kemudian alami Hanya memang bayi tabun itu membantu prosesnya Untuk terjadi pembohan di luar Pahamnya sama Jadi kalau kita lihat seperti anak-anak ibu-imu ini 8 tahun siap-siap aja ya Lebih tubuh lagi ya Kalau untuk saya sendiri sih bayi tabung itu Ya cuma untuk solusi ya dok ya Untuk solusi kita memiliki anak ya Karena tidak bisa secara alami Kalau untuk sudah hamilnya sih itu kan udah kuasa Tuhan lagi gitu Balik lagi Jadi dokter kan juga hanya membantu sampai proses memasukan embryo Setelah itu tetap Tuhan yang berkasa ya dok Dengan diadakan ya Fertility Science Week ini Kita sangat antusias untuk bisa menyampaikan informasi yang Pentuh seringkali mispersepsi di masyarakat Dan harapannya adalah kita bisa memberikan edukasi yang tepatnya tentang Bagaimana penanganan fertilitas yang selainnya Termasuk dalam hal ini bagaimana penghentian masyarakat tentang program bayi tabung Dan kembali program bayi tabung di Indonesia sudah sangat maju Dan kita tidak perlu khawatir lagi bahwa pelayanan bayi tabung di Indonesia sudah sangat baik Tidak perlu keluar dari Indonesia Mudah-mudahan mesej ini bisa sampai ke semua makhluk masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!